Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dokter umum dari FKUI tahun 1974, spesialis penyakit dalam dari FKUI tahun 1984, konsultan ginjal hipertensi dari PAPDI tahun 1991 dan meraih dokter dalam ilmu kedokteran di FKUI dalam tahun 2008. Baiklah, saya mengundang dokter-dokter parlindungan sirgar, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi untuk memulai kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih dokter Minarma. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai batu saluran kemih. Kalau kita melihat pada slide ini, ini adalah anatomi dari nephron yang dimulai dari glomerulus, kemudian ke tubulus proximal, lalu masuk ke ansahenle, dan kemudian ke tubulus distal, lalu masuk akhirnya ke kolik tingdak atau duktus koligen, lalu berakhir di papilla renalis. Mengapa saya tunjukkan slide ini, nephron ini adalah karena awal dari pembentukan dari batu dimulai dari bisa di ansahenle dan bisa juga di duktus koligen. Ya ini mungkin kita semua sudah tahu anatomi dari, ini adalah ginjal yang dibelah. Kita bisa melihat ini adalah daerah kortex, kemudian ini adalah daerah medula, dan di ujung ini adalah daerah papilla renalis, di mana nanti terjadi pengendapan batu di tempat ini dan kemudian bisa membesar. Awal dari pembentukan batu tadi, seperti tadi saya katakan bahwa pada batu kalsium oksalat itu dimulai di daerah ansahenle yang tipis. Di sana terjadi pembentukan kristal, yang kemudian seperti menjorok keluar masuk ke daerah papilla, yang kita sebut, dikenal sebagai randals plug atau plug dari randals. Ini yang kalau bisa dilihat, ini adalah kristal yang mengendap di daerah bagian tipis dari ansahenle. Slide ini menunjukkan pembentukan plug dari randals tadi, seperti yang saya tunjukkan dengan pointer ini. Ini adalah randals plug, di mana di tempat inilah kristal batu itu makin lama makin bertumpuk, sehingga membentuk batu seperti apa yang kita lihat di sini. Batu ini melekat pada randals plug tadi, yaitu di daerah papilla renalis. Kalau batu ini dilepaskan, maka pada gambar ini bisa terlihat bahwa memang benar, batu itu membesar di daerah, di atas plug dari randals tadi. Demikian juga dengan batu-batu yang lain, seperti di sini adalah batu kalsium fosfat, juga bertumbuh di daerah plug dari randals tadi. Dan ini adalah batu sistin, ini adalah gambar batu strofit, di mana tanpa memakai kontras dengan melakukan foto polos abdomen, kita bisa melihat gambaran batu mirip sistem pelviokalises. Batu strofit biasanya terbentuk seperti ini. Dan kalau kita melakukan CT scan, kita juga bisa melihat gambaran batu seperti apa yang kita lihat di sini. CT scan merupakan pemeriksaan yang paling peka saat ini yang bisa dilakukan. Kita bisa melakukannya dengan tanpa kontras, yang kita sebut sebagai CT urography non-kontras, yang bisa menunjukkan daerah batu di mana lokasi batu baik di ureter maupun di ginjal. Sehingga cara ini aman bagi mereka yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Dibandingkan kalau kita memakai kontras dengan memakai IVP. Secara patogenesis, pembentukan batu di saluran kemih itu dimulai dari adanya hipersaturasi, di mana terjadi kadar dari pembentuk batu yang semakin meningkat, yang kita sebut sebagai hipersaturasi, lalu kemudian membentuk kristal dan terjadilah batu saluran kemih. Seperti tadi saya katakan bahwa kristal itu bisa dari ansa handler yang tipis, dan juga bisa dimulai dari ductus colligens. Lalu kemudian membentuk plak dari randals, dan di atas plak inilah kristal-kristal itu lapis demi lapis membutuhkan batu yang semakin besar. Secara patogenesis dikatakan bahwa faktor genetik itu berperan besar di dalam pembentukan batu, sehingga ada yang disebut sebagai stone former atau tukang membuat batu, itu biasanya risikonya 2,6 kali. Jadi faktor genetik itu berperan sangat besar di dalam terjadinya batu saluran kemih. Nah ini ditunjukkan bagaimana terjadinya batu kalsium. Nah ini khususnya adalah batu kalsium oksalat, dimulai tadi dari hipersaturasi, di mana terjadi hiperkalsi uria, terbentuknya kadar kalsium yang sangat tinggi di dalam filtrat maupun di dalam urin, lalu terjadi kristal dari kalsium, dan oleh keadaan hipositrat uria, di mana kadar sitrat di dalam urin itu rendah, kita ketahui bahwa sitrat itu adalah salah satu zat penghambat batu. Jadi dalam keadaan hipositrat uria, maka mudah sekali terbentuk batu kalsium oksalat. Bagaimana dengan batu asam urat? Prinsipnya sama juga, yaitu terjadinya hipersaturasi dari uric acid atau asam urat di dalam urin, kemudian membentuk kristal, dan batu akan terbentuk, akan dipotensiasi dengan pH urin yang rendah. Jadi kalau pH urinnya rendah, maka mudah terbentuk batu asam urat bila ada hipersaturasi dari asam urat di dalam urin. Dalam slide ini, saya ingin menunjukkan bagaimana terbentuknya batu strufit yang disebabkan oleh pembentukan batu yang terdiri dari magnesium ammonium fosfat dan kalsium karbonat apatit. Dalam kalsium potasium citrat atau magnesium citrat untuk salah satu strategi untuk mengurangi pengulangan batu, obat ini tidak akan bekerja efektif kalau asupan air itu rendah. Dan ini sudah dibuktikan pada penelitian ini, di mana mereka mengatakan bahwa efek inibisi dari citrat itu akan terhambat bila urin itu sangat pekat, artinya asupan air rendah. Walaupun dikatakan asupan air itu dapat mengurangi kemungkinan batu, tapi tidak semua minuman. Kita harus hati-hati dengan minuman-minuman yang ada sekarang. Dalam slide ini, saya tunjukkan bahwa ternyata kopi, kopi itu bisa menghambat terbentuknya batu. Lalu, air jeruk, seperti kita lihat di sini, citrus fruit juice, itu bisa mencegah terbentuknya batu. Ya, tapi ada juice yang lain, yang di sini dikatakan grapefruit juice, grapefruit juice, itu ternyata sangat berisiko untuk menimbulkan batu. Lalu, cola. Coca-cola, itu juga berisiko untuk terbentuknya batu kalsium oksalat. kemudian bir. Orang yang mengasup bir sangat banyak, itu berpotensi akan meningkatkan uric acid di dalam urin. Nah, biasanya bisa juga di dalam mineral water itu, mereka berikan bikarbonat, itu juga baik untuk mencegah terbentuknya batu kalsium oksalat maupun batu uric acid. Ya, tadi dikatakan bahwa asupan protein yang tinggi, terutama protein hewani, itu berpotensial untuk menimbulkan batu. Seperti ditunjukkan pada slide ini, ini adalah penelitian, di mana yang merah ini mendapat protein 2 gram per kilogram berat badan, sedangkan yang biru mendapat protein yang normal, yang biasa di asup oleh kita. Nah, kita melihat di sini bahwa pada yang asupan protein yang tinggi, seperti kita lihat yang merah ini, maka kalsium dalam urin itu akan meningkat dibandingkan dengan protein yang normal. Demikian juga kadar uric acid di dalam urin akan meningkat bila asupan protein yang tinggi dibandingkan dengan yang normal. Lalu, apa kita bisa lihat dengan citrat yang kita ketahui itu adalah zat penghambat terbentuknya batu, itu akan turun pada mereka yang mendapat asupan protein yang tinggi, jadi merugikan. Jadi, dari penelitian ini sudah dibuktikan bahwa asupan protein yang tinggi sangat memungkinkan terbentuknya batu pada mereka yang kelompok stone former. Ini adalah penelitian yang menunjukkan membandingkan mencegah terbentuknya batu kalsium pada dua jenis diet, yang pertama adalah diet yang normal protein dan kemudian diet yang rendah protein. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa mereka yang mendapat diet protein normal disertai dengan diet sodium yang tidak terlalu tinggi itu akan frekuensi terbentuknya batu lebih rendah dari mereka yang kalsium yang rendah. Di samping tadi kita secara medik bisa mencegah terbentuknya batu itu dengan pemberian obat-obat seperti potasium citrat maupun magnesium citrat atau dengan menganjurkan diet protein yang tidak terlalu tinggi atau garam yang tidak terlalu tinggi. Ada usaha lain di dalam secara medik untuk bisa mengeluarkan batu dari saluran kemi. Kita ketahui bahwa diameter dari ureter itu adalah kurang lebih sekitar 0,5 cm. diameter jadi diharapkan batu yang lebih kecil dari diameter ini bisa keluar dengan spontan. Tapi kalau batu yang sekitar 0,5 sampai 0,8 biasanya kalau kita ingin mengeluarkannya kita bisa memakai obat-obatan seperti apa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memakai calcium channel blocker yaitu nifedipin atau alpha blocker tamsulosin dengan dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa calcium channel blocker maupun alpha blocker ini dapat mendorong batu bisa keluar dari ureter tapi syaratnya memang kalau kita mau memakai obat ini adalah pada mereka yang batunya itu berada diantara sudah dekat ke vesika kalau masih jauh dari vesika urinaria ini merupakan pekerjaan yang tidak ada gunanya karena memakan waktu yang lama kita takuti nanti efek samping dari bendungan dari batu ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal obat-obat ini bisa kita gunakan kalau batu itu ada di uretro vesiko junction kurang lebih dekat dengan daerah sana ya ini juga studi meta-analisis yang menunjukkan bahwa alfa blocker itu Tamsulosin tadi sangat berguna di dalam usaha untuk mengeluarkan batu secara medik bukan secara bedah ini juga meta-analisis yang lain yang bisa menunjukkan bahwa alfa blocker maupun kalsium channel blocker itu bisa mendorong batu yang kecil yang berada di uret terdekat dengan vesika urinaria lalu tindakan yang lain yang bisa kita lakukan pada pengobatan batu saluran kemih adalah tindakan urologi yaitu berupa tindakan bedah yang bisa kita lihat di sini yang pertama adalah nefrostolitotomi perkutan ini biasanya dilakukan pada batu di daerah pielum ya batu pielum itu dengan perkutan alat ini dimasukkan diarahkan ke pielum lalu dipecahkan dan kemudian pecahannya itu akan bisa di artinya di disedot ya disedot kemudian bisa juga diharapkan keluar dari bawah lalu cara kedua adalah uretrorenoskopi yang banyak digunakan saat ini yaitu dengan memasukkan skop dari dari bawah menuju ke ureter lalu batu yang di ureter itu bisa di pecah cara ketiga adalah dengan menggunakan ESWL atau shockwave lithotripsy ini biasanya dilakukan pada batu yang ada di daerah Pielo jadi batu yang di daerah ureter agaknya kurang kurang dapat dilakukan dengan cara ini batu yang di ureter itu memang lebih baik dilakukan dengan cara nomor dua tadi ureter renoskopi lalu cara yang terakhir adalah dengan melakukan bedah terbuka itu untuk mengeluarkan batu yang dengan tiga cara di atas tadi tidak bisa dilakukan ya sekian slide mengenai batu seloran kemi ini yang telah saya tampilkan tadi semoga kita bisa dapat mengerti dan kita dapat melakukannya di dalam praktek kita sehari-hari terima kasih terima kasih dokter farlindungan sekian kuliah dokter farlindungan berikutnya adalah sesion mengenai tanya-jawab saya akan mulai dengan universitas tanjung pura pontianak apakah ada pertanyaan dokter des ada pertanyaan atau tidak terima kasih dokter ini ada masjidu yang mau bertanya dokter silahkan sebutkan namanya dan silahkan baik terima kasih nama saya Wiro saya ada tiga pertanyaan yang ingin menajukan yang pertama mengenai nyeri kolik yang ditimbulkan oleh batu ginjal di salah satu sumber dikatakan bahwa kolik yang spesifik dalam beberapa kasus akan menimbulkan nyeri alih yang timbul nah di salah satu sumber dibuktikan bahwa untuk beberapa kasus kita dapat mengidentifikasikan letak batu tersebut dengan melihat nyeri alih yang ditimbulkan nah disini dikatakan bahwa pada pelvis ginjal akan mengalihkan nyeri ke pinggang dan dan ke punggung kemudian apabila batu terletak di bagian ureter bagian bawah maka ia akan mengalihkan nyeri ke bagian testis dan labia mayora kemudian apabila nyeri dialihkan di bagian di bagian di bagian di bagian skrotum maka itu menunjukkan bahwa batu terletak di bagian ureter paling bawah nah pertanyaannya apakah untuk beberapa kasus hal ini bisa dibuktikan dengan baik kemudian yang kedua di salah satu jempol juga dikatakan bahwa ternyata makanan seperti kopi kemudian teh dan jus sitrus jus jeruk tadi ternyata juga mengandung tinggi oksalat nah itu berkebalikan seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi bahwa makanan tersebut bisa mencegah terjadinya batu itu kemudian untuk yang satunya lagi tentang salah satu penanganan yang digunakan yaitu ESWL nah untuk kasus ini beberapa untuk kasus ESWL ini biasa digunakan ukuran batu yang seberapa besar untuk digunakan ESWL ini saya rasa demikian terima kasih silahkan dokter Balin terima kasih untuk saudara Wiro maaf kalau saya salah sebut namanya mengenai pertanyaan pertanyaan pertama itu dikatakan bahwa nyeri kolik itu dapat menentukan lokasi dari batu itu sangat betul bahwa kalau batu yang berada di pilum ginjal itu biasanya akan menimbulkan nyeri di daerah pinggang kalau di textbook dikatakan dull pain artinya pasien ini sering merasa tidak enak di pinggangnya apakah itu di kiri apakah di sebelah kanan tergantung lokasi dari batu tersebut lalu kalau nyeri kolik yang biasa kita lihat pada pasien yang datang ke rumah sakit yang luar biasa sakitnya dan pasien ini tidak bisa menentukan dimana lokasi nyeri tadi tapi dia bisa mengatakan bahwa nyeri ini menjalar ke arah skrotum ke arah buah sakar atau pada pria atau ke daerah alabia pada wanita dan ini sudah jelas seperti tadi apa yang anda katakan bahwa nyeri yang seperti ini biasanya itu letak batunya adalah di daerah ureter biasanya ini adalah kabar baik sebetulnya bagi yang mereka batu itu karena batunya turun tapi kabar baik itu menimbulkan rasa nyeri yang demikian hebatnya lalu kemudian mengenai pertanyaan kedua apakah kopi teh dan jeruk citras tadi bisa mengandung oksalat yang tinggi dari apa dari literatur yang saya baca bahwa yang mengandung oksalat yang tinggi itu bukan kopi tapi adalah coklat ya coklat dan juga sebagian dari teh itu juga bisa mengandung oksalat yang tinggi sehingga ini yang potensial bisa membentuk batu tapi seperti kopi atau jeruk citron itu bisa kita pakai sebagai apalagi jeruk citron itu bisa kita pakai sebagai cara untuk mencegah terbentuknya batu kalsium oksalat khususnya lalu dengan SWL pertanyaan yang ketiga biasanya dengan SWL kita lakukan pada batu yang tidak terlalu besar kalau batu misalnya sudah memenuhi pielum ginjal wah itu kalau kita mau melakukan SWL bisa berkali-kali dan itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada penderita jadi biasanya batu pielum yang kecil yang mungkin hanya menempati sebagian kecil dari pielum itu yang bisa kita lakukan dengan SWL tapi kalau batu yang besar yang sudah memenuhi seluruh pielum ginjal itu kita anjurkan dilakukan bisa dengan perkutanius lithotripsi tadi atau bisa juga dengan kombinasi jadi kombinasi perkutanius lithotripsi dengan ESWL atau cara yang lain adalah dengan melakukan bedah terbuka mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih dokter parlin apakah masih ada pertanyaan lagi dari Universitas Sanjung Tura silahkan dokter des masih ada pertanyaan silahkan sebutkan nama ya selamat siang nama saya Yohanes ini ada dua pertanyaan saya pernah membaca di jurnal teori tentang pembentukan batu itu ada beberapa teori ada teori hiper saturasi ada teori inhibitor ada teori infeksi dan masih ada lagi yang saya tanya disini adalah tentang teori paskular disini ada dua ada teori tentang hipertensi sama hiperkolesteroemia pada teori hipertensi pada penelitian dikatakan bahwa pada pesen dengan hipertensi sekitar 83% itu mempunyai perkapuran nah yang saya tanyakan bagaimana orang-orang yang hipertensi bisa menyewakan batu ginjal terus yang kedua adalah teori hiperkolesteroemia dikatakan juga berasakan penelitian setelah pasien dioperasi ternyata mengandung kolesterol yang bebas aranya kolesterol dalam aranya kolesterol tersebut akan dieksresi melalui glomerulus nah yang saya maksudkan adalah pada orang yang kolesterol itu bisa terjadi pada menyebabkan batu itu saya masih belum terlalu paham mungkin itu terima kasih dok terima kasih silakan dokter parlin satu pertanyaan ternyata iya ada dua pertanyaan pertanyaan pertama adalah apakah orang hipertensi bisa membentuk batu saya belum pernah baca itu tapi mungkin kalau dia hipertensi dan sekaligus masuk dalam kelompok yang stone former mungkin itu bisa tekanan darah yang tinggi itu secara tidak langsung bisa tekanan itu dialihkan ke arteri renalis dan bisa menuju glomerulus itu sebenarnya bukan menembulkan batu tapi akan menimbulkan inflamasi di daerah glomerulus yang akan bisa berpotensi menurunkan fungsi ginjal yang kita kenal sebagai nevrosklerosis hipertensi tapi sebenarnya hipertensi yang nevrosklerosis yang terjadi ini hanya bisa disebabkan oleh tekanan darah yang sangat tinggi kalau dulu dalam klasifikasi WHO kita masukkan dalam severe hypertension itu biasanya sistoliknya 180-190 dengan diastolik 110-120 saya belum pernah membaca bahwa hipertensi secara langsung bisa menimbulkan batu lalu mengenai kolesterol dan kemudian ya kolesterol tadi ya saya sendiri juga belum pernah baca bagaimana kolesterol bisa membentuk kristal batu sampai saat ini yang saya baca adalah tadi yang seperti saya katakan adanya teori hipersaturasi itu bisa dalam bentuk batu kalsium kemudian batu uric acid atau batu cysteine atau batu strufit tadi yang disebabkan oleh infeksi kalau batu kolesterol saya belum pernah membacanya terima kasih terima kasih dokter parlin kita pindah sementara ke universitas kristen indonesia jakarta apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan sebutkan namanya selamat pagi nama saya miti dari fkuki selamat pagi kepada dokter parlin hidungan ini ada pertanyaan salah satu penyebab GGA adalah batu bagaimana mekanismenya itu pertanyaan pertama terus yang kedua pasien dengan batu ginjal yang disertai hidronefrosis berat bilateral bagaimana pernah terlaksanaannya apakah ditangani batunya dulu atau hidronefrosisnya dulu apakah atau secara bersamaan juga terus kalau dengan sistem bedah terbuka apakah sudah benar bisa menyelesaikan masalah batu terus bisa terjadi kekambuhannya lagi enggak terus yang yang tadi fitse oksalat itu sampai kadar berapa oksalat tersebut dapat mencegah terjadinya batu ginjal thank you silahkan dok ya terima kasih untuk pertanyaannya tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana gagal ginjal akut dapat ditimbulkan oleh batu ya saya mau mengkoreksi sedikit bahwa gagal ginjal akut sekarang sudah diganti termnya menjadi gangguan ginjal akut atau akut kidney injury batu bisa menimbulkan akut kidney injury kalau dia tersumbat pada dua ureter secara total jadi dua ureter tersumbat total oleh batu tersebut itu yang bisa menimbulkan akut kidney injury atau gangguan ginjal akut tadi oleh karena itu maka kasus-kasus seperti ini harus dilakukan pengeluaran batu segera ya dengan cara-cara pembedahan tadi atau dengan cara memakai ureterorenoskopi tadi ureterorenoskopi ya lalu karena bila tidak dilepaskan batu itu maka ini akan menyebabkan gangguan ginjal yang lebih lanjut mengenai hidronefrosis dan batu mana yang lebih dulu ditangani ya hidronefrosis terjadi karena ada sumbatan batu tentu ya kalau ada batu tentu aliran urin akan terhambat maka tekanannya akan menekan pilum ginjal sehingga terjadi hidronefrosis jadi cara yang terbaik adalah kita mengambil batu tersebut melepas bendungan yang terjadi sehingga hidronefrosis bisa dikoreksi lalu mengenai bedah terbuka apakah itu dapat menyelesaikan masalah sudah tentu tidak jadi artinya pembedahan yang dilakukan itu adalah hanya untuk mengeluarkan batu dan untuk mencegahnya seperti apa tadi yang sudah saya tayangkan cara-cara bagaimana kita bisa mencegah batu antara lain tadi asupan air yang tinggi kemudian diet rendah jangan diet tinggi natrium diet normal protein dan sebanyak tadi yang apa yang sudah sampaikan di dalam slide tadi lalu mengenai vitamin C dan oksalat ya memang ada-ada kadarnya cuman agaknya saya lupa berapa banyak ya tapi kalau kita mengasup pada mereka khususnya yang kelompok stone former tadi tidak dianjurkan mengasup vitamin C dosis yang tinggi yang sekarang banyak kita seperti seribu miligram ya kemudian makan coklat yang sangat banyak itu dapat menimbulkan hiperoxaluria dan juga vitamin C yang tinggi juga dapat menimbulkan hiperoxaluria jadi itu yang bisa saya jawab terima kasih dokter parlin dari uki ada lagi yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama belum ada kalau demikian saya ada pertanyaan dok oh ya silahkan silahkan saya siginur awalin dari universitas benggulu yang ingin saya tayangkan tadi pada pencegahan batu baru ada membatasi asupan sukrosa dan foksosa itu apa pengaruhnya dok pada pembentukan batu baru dan bagaimana mekanismenya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya sukrosa dan fruktosa dikatakan potensial akan menimbulkan batu yaitu dengan terjadinya peningkatan oksalat di dalam urin itu itu yang membuat bahwa sukrosa dan fruktosa ini dapat menimbulkan batu jadi tidak dianjurkan bagi mereka yang kelompok stone former tadi untuk mengasup sukrosa dan fruktosa terlalu sering mungkin yang bisa saya terima kasih dari universitas benggulu apakah masih ada yang ingin ditanyakan pertanyaan lain tidak ada ya terima terima kasih saya yang ingin saya tanyakan bagaimana pengaruh vitamin C pada pembentukan batu dan apakah berhubungan dengan terjadinya penurunan pH darah akibat vitamin C antin tersebut terima kasih silahkan dong ya terima 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 vitamin C itu dapat meningkatkan kadar oksalat di dalam ginjal di dalam tubulus ginjal di dalam urin sehingga potensial akan membentuk batu khususnya bagi mereka yang kelompok stone former tadi terima 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 pindah kesempatannya kepada Universitas Islam Negeri yang berada di ruang kuliah anatomi silahkan kalau ada pertanyaan ataupun mahasiswa lainnya yang ada di ruang kuliah anatomi silahkan jangan lupa menyebutkan nama terlebih dahulu hai dok saya saya Agusana Fatoni dari SESL Negeri mau menanyakan masalah tentang itu tadi, stilformer itu bisa dideteksi dininya, caranya gimana terus pertanyaan yang kedua mengenai masalah ada batu-batu yang herbal yang bisa menghacurkan batu, itu gimana kejelasannya mungkin itu pertanyaan dari saya bisa diulang pertanyaan nomor 2 begini dok herbal yang bisa memecah batu ya ya, terima kasih pertanyaan pertama adalah bagaimana melakukan deteksi dini pada mereka yang stilformer ya, di buku memang tidak ditulis ini, ya tapi biasanya kalau kita kita bertemu dengan mereka yang dengan batu ginjal itu biasanya kita tanyakan apakah di dalam keluarga tersebut di dalam keluarga mereka ada yang riwayat batu ya jadi hanya itu yang bisa kita lakukan jadi secara dini kita tidak bisa mendeteksi mana yang stone former mana yang bukan stone former ya mengenai herbal sebagai pemecah batu itu itu memang belum ada evidence-nya yang saya baca ya yang ada hanyalah potasium citrat atau magnesium citrat itu yang biasa dipakai di dalam mencegah terjadinya pengulangan batu terima kasih terima kasih dok ada masih ada pertanyaan dari UIN yang berada di ruang kuliahan atomi silahkan 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 terima kasih nanti kita putar lagi akan kembali mohon dipersiapkan ya terima kasih berikutnya adalah ruang konferensi GDLN disini apakah ada pertanyaan dari mahasiswa silahkan silahkan selamat siang nama saya Senutri Adi dari FKUI saya ingin bertanya mengenai saya mempunyai dua pertanyaan kepada dokter ini untuk pertanyaan pertama ada pertama dokter sudah terpah state mengenai jus anggur minuman berkabunasi dan bir adalah menyebabkan rekurrens pada batu ginjal nah pertanyaan saya bagaimanakah minuman-minuman tersebut menyebabkan rekurrens dan yang kedua untuk mengenai yang nefrostolitotomy yang tadi sudah disebutkan nah apakah nefrostolitotomy itu resiko dan bagaimanakah cara-cara untuk melaksanakannya dok terima kasih silahkan dok ya terima kasih mengenai grapefruit juice tadi salah satu penyebabnya juga dalam rangka peningkatan oksalat di dalam urin lalu kemudian mengenai bir itu akan meningkatkan uric acid di dalam urin mungkin itu yang tadi yang saya bisa sebutkan lalu mengenai nefrostolitotomy tadi secara teknis saya gak bisa menyebutkan karena itu sayang dari uruluhi tidak ada di sini jadi itu yang secara garis besar yang saya ketahui adalah bahwa dengan melakukan anestesi ya anestesi umum tentu alat tadi dimasukkan melalui di daerah pinggang sini ya menuju ke arah pielum ya menuju ke arah pielum lalu kemudian setelah sampai di pielum batu yang ada di pielum itu digetarkan sehingga menjadi berbentuk menjadi kecil-kecil lalu itu akan diserap disedot keluar melalui alat itu juga sebagian besar itu dan batu yang masih tertinggal yang tidak bisa disedot oleh alat tadi itu biasanya dikombinasi dengan ESWL itu mungkin yang bisa saya jawab terima kasih apakah masih ada pertanyaan lain silahkan ya silahkan sebut nama ya terima kasih atas kesempatannya saya Analdo dari FKUI dok saya ingin menanyakan masalah genetik yang bisa menyebabkan batu kemih disini yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada penyakit genetik lain yang punya resiko untuk membentuk batu kemih mungkin misalnya lupus atau penyakit yang dasarnya genetik lain terima kasih ya terima kasih yang dimaksud genetik disini adalah kecenderungan membentuk batu jadi artinya kalau orang tuanya ada riwayat batu itu kemungkinan anak-anaknya atau cucunya itu potensial membentuk batu yang kita sebut kelompok ini adalah sebagai kelompok stone former jadi pada kelompok ini sudah dibuktikan bahwa risikonya 2,6 kali untuk menimbulkan batu dibandingkan bagi mereka yang tidak ada riwayat batu di dalam keluarga itu yang dimaksud dengan genetik disini terima kasih terima kasih masih ada disini satu lagi ya silahkan pagi nama saya hari saya ingin bertanya tadi dokter mengatakan ada pengobatan medik yang bisa diberikan seperti calcium channel blocker dan alpha blocker yang mendorong batu dari ureter ke vesika urinaria mungkin saya bertanya bila batu tersebut sudah sampai ke vesika urinaria apakah batu sudah pasti sempurna bakal dikeluarkan melalui uretera atau masih ada kemungkinan batu itu nyangkut di uretera demikian terima kasih silahkan ya terima kasih biasanya batu-batu yang kita upayakan mengeluarkan dengan memakai calcium channel blocker dan alpha blocker tadi adalah batu-batu yang kecil tentu tadi kalau dia lebih dari 0,8 cm biasanya dia tidak akan bisa keluar dari pielum jadi batu yang lewat ke ureter itu sebenarnya batu-batu yang kurang dari 0,8 yang paling mudah itu adalah kurang dari 0,5 kalau itu dia bisa turun dengan cepat mengikuti peristaltik dari ureter ke bawah sudah tentu akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat nah batu-batu tadi yang agak besar yang lebih dari kita ketahui bahwa ada beberapa hambatan ada tiga hambatan di dalam turunnya batu ke vesika yang terakhir hambatan yang terakhir adalah uretero-vesikal junction nah untuk batu yang di daerah inilah yang kita berikan obat ini biasanya dalam dua minggu itu dengan pemberian kalsium channel blocker atau alpha blocker tadi dikombinasi dengan kortikosteroid ya itu batu itu dalam dua minggu akan lepas lepas dari uretero-vesiko junction lalu dia masuk ke vesika tentu ya biasanya karena batunya diameternya kecil kita juga mengharapkan batu ini akan keluar dengan sendirinya itu pasien itu sering kita instruksikan supaya mengamat-amati kalau dia buang air kecil dan memang batu itu keluar dengan spontan ya apakah ada kemungkinan nyangkut di uretero ada saja kalau mungkin batunya terlalu besar ya bisa nyangkut di uretero lalu tentu itu memerlukan tindakan khusus untuk mengeluarkannya mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih sekarang kita mulai ronde kedua pertanyaan kita awali dengan teman-teman yang berada di Universitas Tanjung Pura Montianak silahkan dokter Des mohon mahasiswanya dirangsang untuk bertanya terima kasih selamat siap dok nama saya Bahtiar saya akan menanyakan dua pertanyaan pertanyaan pertama saya menanyakan kasus seorang penderita batu ginjal sudah sembuh karena diobati dengan pemecah batu namun beberapa tidak lama sebelum sesudah sembuh modernitas tersebut minum kopi dan tidak lama berselang setelah itu langsung kambuh lagi batunya apakah kopinya itu penyebab kekambuhan itu atau ada faktor lain itu yang pertama yang kedua apa bisa kopi membentuk batu asam urat karena senyawa kafein dalam kopi teofilin dalam teh dan tebromin dalam coklat itu adalah golongan senyawa santin yang mirip purin seperti itu ya terima kasih terima kasih silahkan dok ya terima kasih untuk pertanyaannya mengenai kasus yang tadi dikatakan sudah memakan obat pemecah batu saya tidak kenal obat apa itu ya mungkin tadi yang dikatakan obat-obat herbal pemecah batu tadi ya secara ilmu kedokteran itu saya tidak bisa berkomentar mengenai batu obat pemecah batu tadi karena memang tidak tidak ada di literatur yang ada di literatur itu hanya golongan potasium citrat dan magnesium citrat itu yang bisa mencoba mengecilkan batu yang ada atau mencegah terbentuknya batu ya mengenai kasus tadi dikatakan sudah sembuh sembuhnya itu seperti apa memang sudah dibuktikan secara radiologi bahwa memang tidak ada batu lagi di dalam pada kasus ini setelah dikatakan minum obat pemecah batu tadi lalu dikatakan setelah minum kopi timbul lagi batunya menurut saya dan menurut literatur yang saya baca bahwa kopi tadi seperti apa yang saya katakan kopi itu justru mencegah timbulnya batu kita ketahui dengan kita minum kopi yang tadi dikatakan preparat santin tadi itu menimbulkan rangsangan pengeluaran urin yang banyak jadi ini yang dikatakan bisa mencegah timbulnya batu karena flow urin itu meningkat di dalam ureter maupun di dalam tubulus ginjal sehingga ini berpotensi untuk mencegah timbulnya batu jadi mengenai kasus ini belum jelas apa yang disebut sembuh tadi apa memang secara radiologis sudah dibuktikan tidak ada batunya lagi lalu mengenai pertanyaan kedua kembali lagi saya katakan bahwa buku yang saya baca literatur yang saya baca tidak menyebutkan bahwa kopi itu akan menimbulkan batu justru itu akan mencegah timbulnya batu walaupun mereka berasal dari preparat santin yang sama menimbulkan meningkatkan purin tapi di literatur yang saya baca itu tidak dikatakan demikian yang bisa menimbulkan batu dari makanan itu adalah seperti tadi saya katakan bahan coklat itu dapat menimbulkan oksalat yang tinggi di dalam urin dan itu yang bisa saya jawab terima kasih terima kasih ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan di untan masih ada dokter silahkan dokter selamat pagi dok nama saya Felix saya ingin ada dua pertanyaan yang pertama tadi kalau kami tidak salah lihat katanya teh itu menurunkan resiko terbentuknya batu di ginjal tetapi literatur yang pernah saya baca justru teh itu katanya tinggi akan oksalat jadi sebenarnya dia meningkatkan resiko atau menurunkan kemudian teman saya juga katanya pernah baca katanya kopi itu juga katanya meningkatkan resiko untuk terjadinya batu di ginjal kemudian saya pernah baca lagi katanya orang dengan batu kosium itu katanya harus dianjurkan mengkonsumsi biar tinggi serat mengapa dok terima kasih silahkan dok dalam slide tadi yang saya tayangi yang saya tayangkan disini dikatakan bahwa kopi itu dapat menghambat batu sekitar 10% teh itu 14% dan wine 39% itu yang dapat saya kutip dari literatur yang ada mengenai tadi teh dapat meningkatkan oksalat yang saya tahu hanya coklat kalau teh tidak dikatakan demikian hanya dikatakan bahwa teh itu bisa menghambat terbentuknya batu sekitar 14% lalu mengenai makanan yang tinggi serat untuk mencegah batu apa yang saya baca juga tidak ada itu ya jadi yang ada adalah mengasup air yang banyak dengan mengasup air yang banyak itu dapat mengurangi hipersaturasi tadi sehingga batu bisa tercegah dan ini sudah dibuktikan dalam penelitian bahwa kalau urin sebanyak 2 liter yaitu dengan mengasup air sebanyak 3 liter itu bisa mencegah timbulnya batu tapi mengenai serat tinggi serat makanan tinggi serat itu belum pernah saya baca terima kasih masih ada pertanyaan lain dari untan silahkan masih ada satu lagi dok baik terima kasih nama saya Melita saya akan ada 2 pertanyaan yang pertama mengenai hiperkalsiuria hiperkalsiuria itu kan bisa disebabkan karena beberapa penyakit diantaranya seperti hiperparatiroid dan kelebihan vitamin D lalu hiperkalsiuria itu juga bisa disebabkan karena misalnya reabsorsi kalsium yang berlebihan terus absorsi kalsium berlebihan di usus dan akibat dari gangguan reabsorsi kalsium di tubulus ginjal setiga penyebab ini kan akan menyebabkan kita melakukan pencegahan yang berbeda nah pertanyaan saya untuk menentukan seseorang itu hiperkalsiuria penyebabnya apa itu bagaimana terus yang kedua asupan air yang cukup pada pencegahan batu pembentukan batu baru tadi kalau gak salah saya dengar dibilang bahwa asupannya itu tiga liter dalam beberapa jam yang saya tidak pahami itu dalam beberapa jamnya itu oh dalam 24 jam ya nah kalau kalau 24 jam udah benar terima kasih silahkan dok ya anda benar bahwa ada tiga tipe terjadinya hiperkalsiuria yaitu tipe reabsorpsif reabsorptif kemudian tipe resorptif dan juga tidak kemampuan ginjal untuk mereabsorpsi kalsium ya jadi kita sebutkan juga dengan leak ketiga keadaan inilah yang bisa menimbulkan hiperkalsiuria kemudian bagaimana kita bisa mentes ketiga bentuk ini memang tidak mudah ya tidak mudah tidak ada tes yang bisa kita lakukan untuk menentukan apakah ini tipe absorptif atau tipe resorptif atau tipe leak tadi dimana tubulus ginjal tidak mampu mereabsorpsi kalsium mungkin dari anamnesis yang kita lakukan kita bisa mengatakan bahwa ini suatu tipe yang resorptif misalnya pada kasus hiperparatiroid tadi ya pada kasus hiperparatiroid dengan hormon paratiroid yang tinggi maka akan terjadi resorpsi kalsium dalam tulang dari tulang yang sedemikian tingginya sehingga itu akan menimbulkan hiperkalsiuria kalau misalnya tipe reabsorptif ya mungkin kita bisa mengenamnesis mungkin pada pasien ini ada gangguan di usus yang dapat menimbulkan reabsorpsi kalsium yang tinggi pada pasien ini hanya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih dok dokter Des masih ada pertanyaan dari Untan kalau belum saya pindah ke sementara tidak ada sementara terima kasih berikutnya adalah kesempatan Universitas Kristen Indonesia silahkan kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan bertanya lagi dokter Pak Lindungan memenanyakan melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi masalah hidronefrosis tadi kan dinyatakan dengan hidronefrosis berat yang bilateral apakah kita tidak perlu melakukan menangani hidronefrosisnya dulu kan dengan pasien seperti ini bisa dipastikan dia dengan sesak apakah kita tidak perlu melakukan hidup walaupun sebenarnya kita harus menyelesaikan pokok permasalahannya itu dengan batunya terus yang kedua masalah genetik tadi itu apakah itu merupakan hanya suatu penelitian atau sudah ditemukan faktor-faktor apa yang terjadi di dalamnya apakah ada faktor anatomi atau apa terima kasih silahkan dok ya terima kasih mengenai hidronefrosis yang saya tahu adalah bahwa hidronefrosis itu disebabkan oleh karena bendungan jadi bendungan oleh batu yang saya tidak mengerti pertanyaannya yang dimaksud dengan menangani hidronefrosis itu ya apa yang dimaksud dengan menangani hidronefrosis ya terima kasih dokter palindungan karena pada kepanitraan saya saya pernah menemukan dengan pasien ckd on hd yang disertai dengan hidronefrosis pada pasien ini dilakukan hidrostomi ya dok jadi pengeluaran cairannya gitu terima kasih ya baru saya mengerti pertanyaannya ya menangani hidronefrosis tadi dengan memasang nefrostomi maksudnya ya nefrostomi untuk mengurangi tekanan ya mengurangi tekanan itu memang salah satu langkah yang dilakukan kalau tindakan operatif tidak bisa segera dilakukan ya atau urin yang keluar sedikit itu misalnya pada kasus-kasus tadi ada sumbatan di dua ureter ya sumbatan di dua ureter hingga menimbulkan gangguan fungsi ginjal ya ada senter yang melakukan nefrostomi dulu ya dilakukan nefrostomi untuk mengurangi tekanan urin di dalam pielum ya tapi kalau misalnya fasilitas memungkinkan dan batu itu yang menyebabkan bendungan tadi bisa dikeluarkan itu lebih baik daripada memasang nefrostomi ya pada kasus-kasus bendungan yang kronik ya biasanya kita tidak lakukan itu nefrostomi kalau urinnya masih keluar kecuali kalau urinnya tidak keluar tidak keluar ya bisa kita lakukan dengan nefrostomi misalnya pada kasus-kasus CA cervix misalnya ya CA cervix dimana terjadi bendungan dan sulit melakukan pemasangan ureter pemasangan ureter pemasangan katheter ureter maka tindakan yang pertama adalah dilakukan nefrostomi baru selanjutnya kita melakukan tindakan yang lain misalnya memasang katheter di ureter tadi dengan cara yang terencana ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih pertanyaan mengenai genetik apakah kelainan anatomi ataukah yang lainnya oh ya mengenai faktor genetik tadi ya genetik artinya kecenderungan di keluarga itu terbentuk batu jadi tidak ada kaitan dengan kelainan anatomi di ginjal atau di saluran kemi jadi memang pada kelompok ini memang prone untuk membentuk batu sehingga di dalam textbook dikatakan stone former tukang bikin batu kira-kira demikian terima kasih terima kasih masih ada pertanyaan dari Uki silahkan sementara cukup kami pindah ke Universitas Bengkulu silahkan tidak ada pertanyaan lagi dok tidak ada baik berikutnya kami beri kesempatan kepada UIN yang berada di ruang kuliah anatomi silahkan selamat pagi dokter saya Santi Kaur sebagi dari UIN saya bidatul Jakarta saya ingin bertanya tentang kasus dok ada laki-laki usia 60 tahun ada obstruksi pada ureter akibat batu tapi di bawah di ureter juga ada obstruksi akibat BPH yang saya ingin tanyakan mana duluan yang harus ditangani dan tidak kenapa karena kalau kita pakai alpha blocker nanti mungkin batu bisa turun dari ureter dok tapi di ureternya dia tergimpit oleh prostat tersebut tapi kalau kita tangani dulu prostatnya ada kecenderungan pasien untuk nyeri hebat karena polik dok dan bisa beresiko hidronefrosis terima kasih dok terima kasih untuk pertanyaannya kasus ini sungguh menderita mungkin ya berarti sudah tua punya prostat yang besar kemudian ada batu di ureter mana yang lebih dulu ditangani ya untuk kasus seperti ini tentu kita lihat prioritas ya mana yang lebih dahulu yang harus kita tangani tentu yang perlu kita tangani adalah batu di ureter dulu ini mudah sekarang melakukan itu ya walaupun saya bukan urolo tapi saya lihat teman saya yang urolo mudah melakukannya ya tentu dia pasang dulu kateter ya kateter di ureter maaf dia melakukan ureter retroskopi ya dengan cara ini memasukkan alat melalui ureter lalu menuju ke ureter kemudian batu yang di ureter itu dipecahkan ya dipecahkan tentu pecahannya akan keluar ke bawah lalu dilakukan pemasangan ureter tentu di ureter sehingga batu tadi bisa keluar dengan mudah melalui katheter tadi mungkin itu yang langkah yang dilakukan lalu langkah selanjutnya tentu kita memberi pengobatan kepada prostatnya dengan melakukan transuretral resection atau tur mungkin itu jawaban yang bisa saya lakukan terima kasih dok dari UIN masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan saya Afro Maira dari UIN saya mau nanya saya pernah dengar kalau batu yang genetik itu biasanya yang batu yang jenis yang sistin apa itu benar apa semua jenis batu juga bisa ya itu aja makasih silahkan dok iya sistin adalah salah satu kelainan genetik dimana bisa terbentuknya batu sistin tapi batu-batu yang lain juga bisa secara genetik misalnya batu kalsium tadi ya terjadinya hiperkalsi uria tadi ada tiga tipe yang saya katakan tadi itu semuanya bisa disebabkan oleh faktor genetik ya itu jawaban saya terima kasih terima kasih dok masih ada pertanyaan dari UIN silahkan mohon 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 aja pertanyaan pertama itu mengenai batu kalsium loksalat nah oleh menurut literatur yang saya baca sebagian penderitaannya itu mengalami hiperkalsi uria tapi belum tentu berkaitan dengan hiperkalsemia nah itu bagaimana mekanismenya oh bisa seperti itu kemudian yang kedua mengenai tadi batu sistin kan rakyatannya dengan pelayanan genetis nah itu berupa hal-hal dalam transport arsem aminonya nah itu bagaimana mekanismenya bisa sampai terbentuk batu sistin tersebut terima kasih silahkan dok ya mengenai hiperkalsi uria tapi kalsium dalam darahnya normal agak sulit menjawabnya ya tadi kita mengatakan bahwa ada tiga tipe pada orang dengan hiperkalsi uria ada tipe yang reabsorptif ada yang tipe resorptif ada yang tipe tidak kemampuan tubulus ginjal untuk mereabsorpsi kalsium mungkin tipe yang ketiga ini bisa kalsium di dalam darahnya tidak tinggi tapi kalau tipe reabsorptif atau tipe resorptif tadi itu sudah tentu akan pertama meningkatkan kalsium di dalam darah baru kemudian timbul hiperkalsi uria lalu mengenai batu sistin tadi bagaimana proses terbentuknya sistin yang meningkat wah ini saya harus baca biokimia dulu ya tapi pada akhirnya memang dengan kelainan-kelainan begini itu akan terjadi peningkatan sistin di dalam darah dan akan menimbulkan hiper sistin uria ini yang akan menimbulkan kristal sehingga terbentuk batu mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih ada narasumber dari biokimia mungkin bisa menambahkan dok silahkan dokter Nini dari biokimia terima kasih sebetulnya ada penyakit khusus sindroma saya lupa namanya itu memang disitu salah satu sindromanya adalah bentukan sistin sehingga kans untuk terbentuknya batu sistin itu tinggi saya lupa nama penyakitnya jadi itu sudah membakar pada orang itu bahwa pada penyakit tersebut terbentuk batu sistem biasanya hanya itu yang bisa saya tambahkan terima kasih terima kasih dokter Nini terima kasih dokter Nini dari ruang anatomi UIN atau yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya mungkin dari FKUI yang berada di ruang kuliah anatomi silahkan tolong sebut namanya bahwa kola itu dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu itu bagaimana mekanismenya kemudian dari literatur yang saya baca bahwa pecahan batu itu setelah dipecah ketika dia masuk ke kandung keming ke vesika urinanya dia masih dapat melimbulkan bahaya nah itu bagaimana dok terima kasih ya tadi di dalam slide saya sudah ditunjukkan bahwa kola itu akan meningkatkan oksalat di dalam urin sehingga terjadi hiper oksaluria yang akan membentuk batu oksalat kalsium oksalat biasanya mengenai pertanyaan kedua saya tidak menangkap tadi batu turun ke vesika urinaria kemudian coba bisa diulang lagi tadi mikrofonnya kurang baik itunya penyiarannya begini jadi misalnya batu ginjal itu telah dipecah kemudian dia turun ke vesika urinaria nah dari literatur yang saya baca batu itu masih dapat melimbulkan bahaya di dalam vesika urinaria itu bagaimana mekanismenya ya terima kasih sudah jelas jadi biasanya sebelum dilakukan SWL atau pemecahan batu itu dipasang kateter di ureter ya kateter di ureter lalu baru kemudian dilakukan SWL ya jadi pecahan pecahan batu tadi bisa dengan mudah keluar masuk ke vesika urinaria sudah tentu pasien ini dilakukan semacam flushing ya flushing dengan memakai katheter saya lupa namanya ada tiga tiga saluran disitu katheternya yang satu untuk dibuat untuk memflushing ya memflushing vesika sehingga sisa-sisa batu yang ada di dalam vesika bisa dikeluarkan lewat katheter itu cara yang dilakukan biasanya yang saya lihat rekan-rekan dari urologi melakukannya terima kasih terima kasih dokter parlin apakah masih ada pertanyaan di ruang anatomi dokter saya mau bertanya untuk masalah kasus yang teman saya tanyakan laki-laki yang memiliki BPH terus dia juga ada batu di uratannya itu kan tadi dokter menjawab bahwa tindakannya itu adalah mudah apakah bisa dilakukan dengan cara maksudnya kita memberikan medikamentosa seperti mengelakkan batunya itu dengan cara kita memberikan obat diuretik dan yang masalah BPH kita kasih alfablocker mungkin seperti tamzulosin tapi yang saya tanyakan apakah dengan kita memberikan dua obat sekadu seperti itu apakah ada efek sambil kita sendiri dan jika seandainya dia tidak ada obat seperti apa diuretik yang bisa diberikan kepada pasien tersebut terima kasih silahkan dok iya terima kasih jadi dalam hal menangani batu di saluran kemi pertama tentu kita lihat lokasi batu dimana besar batunya seperti apa dan jenis batunya jenis apa jadi kalau misalnya lokasi batunya ada di ureter tapi dia di ureter proximal di dekat pilum ginjal tentu kita tidak bisa memberikan obat misalnya untuk mendorong batu ini kalau misalnya batunya kecil tapi kalau batunya berada di ureter vesico junction dengan ukuran diameter yang kecil kurang dari sekitar 0,5 milimeter 0,5 cm maksud saya itu bisa kita upayakan dengan memakai obat obat pendorong batu tadi seperti tadi yang saya atankan yaitu kelompok dari calcium channel blocker atau dari alpha blocker jadi tergantung dari apa yang saya katakan tadi kalau misalnya batunya tidak diharapkan tidak bisa keluar dengan batu dengan obat pendorong karena diameternya besar tentu kita lakukan biasanya dari urologi melakukan uretro-retroskopi untuk memecah batu tadi itu yang dilakukan biasanya jadi tergantung besar batu lokasi batu apa yang akan kita rencanakan itu yang biasanya dilakukan di dalam memanage mereka dengan batu saluran kemih mungkin itu jawaban saya makasih dok tadi juga ditanyakan mengenai medicamentosa sudah sudah makasih dok maaf masih ada pertanyaan lagi dari ruang anatomi kalau belum ya terima kasih kami ke ruang GDLN di sini silahkan mahasiswa masih ada pertanyaannya silahkan Irma itu ada pertanyaannya silahkan dipencet tombolnya selamat pagi saya Irma saya dari Tadi dokter bilang bahwa asupan protein yang wangi itu dapat memaikkan risiko untuk mendapatkan batu juga lebih banyak daripada protein yang lain saya mau tahu kenapa terima kasih banyak silahkan dok iya terima kasih seperti apa yang saya tanyakan tadi mengenai ada penelitian seperti tadi saya sudah tunjukkan bahwa ada penelitian membandingkan dua macam diet satu yang yang normal kalsium yang satu oh maaf tadi yang ditanya mengenai protein ya mengenai protein ya mengenai tadi protein tadi bagaimana mekanismenya seperti slide yang ditunjukkan tadi bahwa mereka yang dietnya tinggi protein itu kalsium dalam urinnya akan tinggi lebih tinggi dari mereka yang diet yang normal protein demikian juga uric acid di dalam urin juga akan lebih tinggi daripada mereka yang normal protein dan yang paling merugikan adalah pada mereka dengan diet yang tinggi protein itu citrat dalam urinnya akan berkurang kita tahu bahwa citrat itu berpotensi untuk menghambat timbulnya batu nah ini mekanisme mengapa bisa terjadi batu pada mereka yang diet tinggi protein yaitu dengan cara menyebabkan hiperkalsiuria atau hiperurikosuria atau hipositrat uria mungkin itu mekanisme ya dari penelitian yang ada makasih makasih dok masih ada pertanyaan lain silahkan 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 ya nama saya Lain Ditya dari FKUI dok saya ingin bertanya tentang pengobatan medika mentosa batu ginjal dengan kalsium channel blocker sama alpha blocker itu bagaimana mekanismenya terus yang kedua itu apakah pengobatan itu bisa digunakan untuk semua jenis batu dan apakah ada efek sampingnya ya mekanismenya adalah kedua obat ini akan seperti mendilatasi ureter tadi ya karena hambatan dari kalsium channel blocker alpha blocker tadi ya sehingga ureter tadi seperti terdilatasi dan kemudian juga diberikan biasanya kita berikan steroid steroid itu untuk mengurangi inflamasi di sekitar batu tadi sehingga lebih memudahkan dengan bantuan peristaltis dari ureter dia akan terdorong keluar masuk ke dalam fisika sudah tentu ini bisa untuk semua jenis batu jadi syaratnya batunya diameternya kecil dan berada di dekat ureter fisiko junction terima kasih masih ada pertanyaan dari ruang GDLN silahkan kalau tidak ada kita memasuki putaran terakhir saya awali dengan Universitas Tanjung Pura silahkan kalau masih ada pertanyaan terima kasih dokter ada satu pertanyaan dokter silahkan selamat pagi dok nama saya Felix saya ingin mempertanyakan faktor risiko tentang batu-batu tadi dok jadi yang pernah saya baca dikatakan bahwa kelainan atau abnormalitas anatomi pada saluran urinaria itu merupakan faktor risiko bagi pembentukan batu magnesium ammonium fosfat tetapi apakah faktor risiko yang seperti kelainan anatomi pada saluran urinaria ini juga merupakan faktor risiko pembentukan batu-batu yang lain juga apakah cuma satu batu ini saja berlaku pada batu yang lain juga terima kasih silahkan dok ya pertanyaan yang baik saya rasa ya jadi kalau ada sumbatan di saluran kemi apakah itu di daerah pielum apakah di daerah ureter itu potensial akan menimbulkan infeksi jadi infeksi itu mudah sekali terjadi kalau ada sumbatan antara lain kelainan anatomi tadi ya dengan ada sumbatan itu mudah terjadi infeksi dan kalau dia kumannya klebsiella atau proteus dia akan memecah urea menjadi amonia dan memudahkan terjadinya pengkristalan dari amonium amonium fosfat tadi ya sehingga terbentuk batu strufit ya jadi dasarnya adalah mudahnya terbentuk infeksi akibat sumbatan itu tadi saya katakan di kuliah saya bahwa wanita cenderung lebih banyak mengalami batu strufit daripada pria oleh karena wanita atau perempuan itu mudah terjadi infeksi saluran gemi dibandingkan dengan laki-laki terima kasih itu mungkin jawaban saya terima kasih dok dari untan masih ada yang ingin ditanyakan dokter des masih ada dokter ya silahkan selamat pagi nama saya Melita saya ingin bertanya mengenai ESWL dari sumber yang saya dapatkan dikatakan bahwa selain diperlukan tindakan katheterisasi pada keadaan yang sangat istimewa itu dibutuhkan bantu diputuskan yang ingin saya tanyakan fungsi nefrostomy perkutan melita bisa diulang tadi hilang suaranya baiklah saya ingin bertanya mengenai ESWL seperti yang tadi dibilang bahwa ESWL itu kan selain dilakukan dengan melakukan pemasangan katheter di sumber yang saya baca selain dengan pemasangan katheter juga dilakukan bantuan nefrostomy perkutan pada kasus yang sangat istimewa yang ingin saya tanyakan perlakuan nefrostomy perkutan ini pada kasus seperti apa lalu fungsinya seperti apa dan mungkin bagaimana caranya terima kasih silahkan ya terima kasih seperti tadi saya katakan bahwa bisa dilakukan kombinasi kombinasi antara ESWL dengan nefrostomy per perkutan ya nah ini biasanya dilakukan pada mereka dengan batu piulum yang sangat besar yang sangat besar yang tidak mungkin dikerjakan dengan hanya memakai ESWL aja jadi butuh bantuan nefrostomy per perkutan tadi dengan melakukan nefrostomy per perkutan tadi batu yang besar tadi lebih mudah dipecahkan dan sebagian itu akan disedot melalui alat tadi dan batu yang masih tertinggal yang sulit dicapai oleh alat nefrostomy tadi itu dilakukan pemecahannya dengan ESWL nah dengan demikian maka keseluruhan batu itu bisa dibersihkan dari daerah pielum tadi mungkin itu jawaban yang saya berikan terima kasih dok karena waktu semakin sempit maka saya terpaksa alihkan berikutnya mau ada Universitas Kristen Indonesia apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan silahkan terima kasih Universitas Bekulu apakah ada yang ingin ditanyakan masih ada pertanyaan dok terima kasih terima kasih di UIN atau mahasiswa lain yang ada di ruang anatomi silahkan terima kasih di GDLN masih ada yang ingin ditanyakan tidak ada terima kasih dengan demikian selesai tanya jawab dan kami memohon ada kata-kata akhir dari ketua modul dokter Nini dari biokimia silahkan mengenai batu saluran kemik silahkan dokter Nini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pertama saya berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kuliah dan ulasannya dari berbagai pertanyaan dari berbagai fakultas kedokteran yang ikut di acara ini semoga apa yang diutarakan oleh dokter Parli dan tanya jawab ini bisa menjadi bekal untuk kita semua baik yang masih belajar ataupun kita yang sehari-hari juga banyak menemukan masalah-masalah tersebut kemudian satu lagi saya tadi terlupakan nama penyakitnya yaitu Marfan Sindrom iya jadi memang kita sudah tua ya dok jadi sering lupa namanya kemudian saya mengharap sekali pada acara-acara yang seperti ini mahasiswa lebih memperhatikan atau maksud saya lebih bisa memanfaatkan begitu apalagi untuk mahasiswa-masiswa kita yang sudah di tempat ya maksud saya lebih lah memperhatikan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita seperti saya contohkan di sini dari OIN jauh-jauh dia juga datang kemudian dari tempat-tempat lain jadi saya harapkan mahasiswa semuanya saya harapkan untuk hal-hal yang seperti ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik saya kira hanya itu yang saya sampaikan terima kasih terima kasih dokter Nini kemudian tadi ada pesan dari dokter Diana Aulia spesialis patologi klinik bahwa jangan lupa batu-batu ginjal ini setelah diambil dapat dilakukan analisis atas jenis batu itu di patologi klinik terima kasih kemudian dokter parlin mungkin ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan silahkan iya pertama tentu saya ini baru pertama kali saya melakukan video conference seperti ini dan saya tadinya tidak membayangkan seperti ini pertanyaannya demikian luar biasa banyaknya tapi saya puas bahwa apa yang saya tayangkan tadi itu mengundang banyak respon dari para mahasiswa yang mungkin dari apa yang saya bicarakan tadi ada yang tidak benar mungkin untuk itu tentu kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk melihat buku kembali melihat buku kembali apakah jawaban-jawaban tadi sudah sudah benar atau tidak jadi jangan semata-mata menelan bulat-bulat dari jawaban saya itu yang saya anjurkan dan kepada semua mahasiswa memang selalu saya katakan demikian apa yang dikatakan guru belum tentu semuanya benar ya jadi silakan lihat lagi buku untuk lebih memperjelas demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih dokter parlindungan siregar dengan demikian rangkaian acara telah selesai yaitu kuliah atau studium generale mengenai batu saluran kemih yang dibawakan oleh dokter-dokter parlindungan siregar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi agar kami mengharapkan bahwa video conference ini dapat menjadi modal pengetahuan kita dalam praktek kita sebagai dokter kelak dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita di tempat-tempat yang jauh yaitu di Pontianak Universitas Sanjung Pura di Jakarta Universitas Kristen Indonesia di Bengkulu Universitas Bengkulu di Jakarta juga Universitas Islam Negeri serta Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran agar yang disampaikan oleh dokter parlin ini mengenai batu saluran kemih yang telah membahas baik mekanisme maupun pengobatan dapat menjadi modal bagi kita semua sekian terima kasih sampai bertemu kembali terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.